Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Selamat kembali kita berjumpa di dalam acara Tengkat Sismande Dan kiranya hari ini menjadi hari kemenangan bagi kita Walaupun kita menginjak di hari Senin Tetapi bila kita tetap mengucap syukur Buat apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita bersama-sama Baik Bapak Ibu hari ini tema kekutbah atau renungan singkat Yang akan saya bawakan yaitu tentang mengucap syukur Kata mengucap syukur sepertinya sudah mulai langkah Untuk situasi hari-hari ini karena begitu banyak masalah Begitu banyak hal-hal yang sangat membuat kita terhimpit Bahkan dimulai dari pribadi, kemudian dari keluarga, dari kota Bahkan satu bangsa mengalami situasi yang sangat-sangat luar biasa Dan sepertinya manusia untuk saat ini akan susah untuk berkata Mengucap syukur Karena kata itu adalah kata yang tidak lazim Apabila kita menikmati hal yang tidak bisa kita syukuri Kenapa kita harus mengucap syukur Tetapi itulah prinsip orang-orang dunia Berbeda dengan anak-anak Tuhan Harusnya kata mengucap syukur tetap kita ucapkan Karena kata mengucap syukur itu bukan karena situasi apa yang sudah kita hadapi hari-hari ini Tetapi kata mengucap syukur karena Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita Dan dia yang menjadi tuntunan perjalanan kehidupan kita bersama-sama Puji Tuhan Bapak Ibu di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 Di situ dikatakan bahwa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Bapak Ibu mengucap syukur adalah sesuatu yang harus kita hidupi hari-hari ini Karena dengan mengucap syukur berarti kita hidup di dalam sebuah kekuatan bersama dengan Tuhan Kita mengucap syukur kita hidup berserah kepada Tuhan Dan kata mengucap syukur artinya kita mohon tuntunan Tuhan yang dalam kehidupan kita Mengapa kita harus mengucap syukur? Di dalam Efesius 1 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Mengapa kita mengucap syukur? Poin yang pertama bagaimana kita mengucap syukur karena Bersyukur karena dosa kita telah diampuni Dan kita menerima janji keselamatan di dalam kekekalan Siapakah diri kita Bapak Ibu? Kita adalah orang berdosa Mungkin banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hidup yang kita lakukan Tetapi bersyukur oleh karena janji firman Tuhan Oleh kita bersyukur karena dosa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Tuhan Jadi marilah kita ucapkan syukur bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Seperti di Efesius 1 ayat yang ke-7 tadi Kita bersyukur karena dosa kita telah diampuni Dan kita menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Puji Tuhan rasanya kalau kita menerima jaminan keselamatan bersama Tuhan Maka hari-hari ini walaupun kita sedang ada masalah yang belum selesai Tetapi kita menatap ke depan bahwa di masa yang akan datang Kita akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur Atas penembusan dosa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Yang kedua mengapa kita mengucap syukur? Karena kita bersyukur karena Tuhan memberi tujuan yang jelas dalam hidupmu Jadi poin yang kedua mengapa kita bersyukur? Bersyukur karena Tuhan memberi tujuan dalam hidupmu Sekarang banyak orang yang tidak menyadari kemana langkah tujuan hidupnya Orang banyak dalam kondisi panik Bahkan kalau ditanyakan bagaimana cita-citamu Orang ini akan buru-buru berkata Aku tidak tahu masa depanku seperti apa Tetapi puji Tuhan bagi anak Tuhan Marilah kita tetap mengucap syukur Karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangatlah jelas Bahkan rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua Jadi Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengetahui tujuan hidup kita Mari kita melekat kepada sang pencipta kehidupan itu sendiri Yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Mari kita semakin melekat kepada Tuhan Dan kita mengatakan aku mengucap syukur Karena rancangan Tuhan dalam kehidupanku sempurna adanya Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Tujuan hidup bukan hanya untuk mencari uang Tujuan hidup bukan hanya untuk mencari materi saja Tetapi tujuan hidup kita adalah ketika kita menyadari Bahwa ada tangan Tuhan sang pencipta Yang menciptakan kehidupan kita Dari awal sehingga akhirnya Dan sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada Tetap kita katakan bahwa kita mengucap syukur Atas segala kasih karunia Tuhan Yang melimpah dalam kehidupan kita Di dalam kolose 1 ayat 16 demikian firman Tuhan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di surga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Puji Tuhan Kalau kita mendasari ayat firman Tuhan ini dalam kehidupan kita Maka saya yakin kita akan tahu bahwa tujuan hidup kita Akan menuju kemana Dan bersyukurlah kalau kita ada di genggaman tangan Tuhan Maka Tuhan akan memberikan tuntunan yang jelas Kemana tujuan hidup kita ini Dan segala sesuatu yang kita lakukan Semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan poin yang ketiga Mengapa kita mengucap syukur Poin yang ketiga di dalam kolose 3 ayat 17 Demikian firman Tuhan Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan ataupun perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada ala Bapak kita Jadi mengapa kita mengucap syukur Poin yang ketiga adalah bersyukur Karena diberi kekuatan untuk kita tetap hidup dari hari ke hari Percayalah kalau hari ini kita masih ada Itu karena kekuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita Kalau kita masih kuat Itu pun karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita Bersyukur adalah ibarat vitamin yang bisa memberikan kekuatan tubuh rohani kita Untuk terhindar dari segala ketakutan Yang menangkal dari segala kekhawatiran Bahkan yang meredam dari segala emosi Depresi bahkan kepaikan hidup kita Dan masalah yang kita hadapi hari-hari ini Mari kita neutralisi dengan sikap mengucap syukur Dan dari hari ke hari Kita tetap katakan bahwa Tuhan itu baik adanya Bapak Ibu bersyukurlah kalau hari ini kita masih ada Bisa menjalani kehidupan ini Walaupun mungkin kita masih ada dalam posisi lembah kekelaman Walaupun kita masih mengalami jalan buntu Tetapi percayalah Tuhan akan membuka jalan buntu tersebut Walaupun kita mungkin masih mengalami peperangan demi peperangan Tetapi percayalah Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita Poin yang terakhir mengapa kita mengucap syukur Karena kita bersyukur diberi kekuatan untuk hidup dari hari ke hari Puji Tuhan Saya berharap bahwa hari-hari ini tetap kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan Dan kita tetap hidup dalam kerendahan hati Dan katakan Tuhan hari ini aku mengucap syukur Karena rancangan Tuhan sempurna nyata dalam kehidupanku Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian saya tidak panjangkan rendungan firman Tuhan pada hari ini Dan kalimat terakhir saya Marilah kita hidup bersama dengan Tuhan Dan semuanya didasari oleh ucapan syukur Puji Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Dan kita satukan hati Dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan Kami bersyukur hari ini Tuhan Kami kembali diingatkan bahwa Kami harus nandiasa mengucap syukur Buat apapun yang kami alami situasi hari ini Walaupun mungkin kami masih ada banyak tantangan bahkan masalah Kami percaya dengan mengucap syukur Maka kami akan menerima kekuatan yang baru Bahkan kami akan bisa melangkah bersama dengan Tuhan Dan kami akan mengalami kemenangan dengan kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapak Tuhan terima kasih Buat ciptaanmu, buat karya ciptamu dalam kehidupan kami Buat rancanganmu yang indah dalam kehidupan kami Oleh sebab itu kami senantiasa mengucap syukur Buat apapun yang kau lakukan ya Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih Berkatmu ada bagi seluruh pemirsa Tingkat ismandi pada hari ini Tuhan Dan bila mereka melakukan hari ini Dengan penuh ucapan syukur Dan mereka akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamamu sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat beraktifitas Dan mengucaplah syukur senantiasa Amin Terima kasih Tuhan